Intro Mengawali jumpa kita malam ini pemirsa Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Haris Maki Ilhamnor mendeklarasikan diri Dengan moto Banjarmasin bangkit Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjarmasin Periode 2020-2024 Abdul Haris Maki Ilhamnor Siap bertarung pada pil wali kota Banjarmasin Deklarasi pasangan Haris Ilham secara resmi diusung 3 partai politik Yaitu Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan P3 Dan Partai Bulan Bintang PBB di Kindai Hotel Kami Siang Dalam acara tersebut pernyataan dukungan juga disampaikan Partai Hanura Turut hadir dalam deklarasi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Pasangan Deni Indrayana dan Depriyadi Darjat Haris Maki Ilhamnor berjanji tidak akan mengecewakan atas dukungan yang diberikan Dan berharap perjuangan untuk memimpin Banjarmasin Tidak hanya didukung Partai Pengusung dan Partai Pendukung Akan tetapi juga warga kota Banjarmasin Haris menyatakan Pilwani merupakan konstelasi demokrasi yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan secara jujur Dalam menyampaikan visinya Haris Ilhamnor menetapkan moto Banjarmasin bangkit Kita berharap permainan ini kita mainkan dengan cantik, dengan indah Sehingga masyarakat melihat, masyarakat menonton permainan ini juga menang Dan kita kedepatkan sportivitas dan tinggi Kita berharap bahwa dalam kontestasi ini Kebersamaan itu lebih kita utamakan Di dalam kita mengikuti kontestasi ini Menyermesin bangkit artinya Yang pertama itu adalah akronim dari kebanggaan kita Bangkit itu kebanggaan kita Bagaimana kita bisa bangga dengan kota kita Tentu kita harus membenahi kota Apa saja yang dimbenahi itu ada dalam misi-misi nanti Saya tidak bisa menggapkan misi ini Tetapi yang jelas bahwa ada penataan-penataan yang harus kita lakukan Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang kami miliki selaku seorang birokrat Harismaki mantan birokrat berpengalaman dengan jabatan terakhir Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini Ingin Banjarmasin bangkit dari segala ketertinggalan Risna Banjar TV Sementara itu awal sebuah perjuangan yang dilaksanakan Dengan kerja keras secara bersama-sama Untuk menjadikan kota Banjarmasin kebanggaan kita Sementara Ilham Nur bakal calon wakil wali kota Banjarmasin menyatakan Deklarasi ini merupakan titik nol dan awal sebuah perjuangan Yang dilaksanakan dengan kerja secara bersama-sama Usai deklarasi Ilham menyatakan Sesuai slogan Banjarmasin bangkit Akan mulai melakukan pembenahan Yakni memulihkan perekonomian, kesejahteraan Dan membangun semua potensi di Banjarmasin Yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 Deklarasi ini adalah awal dari perekonomian kita Perekonomian awal yang baik ini akan menjadi hasil yang baik Perekonomian kita dalam Banjarmasin bangkit Kita membangkinkan apa yang ada di Banjarmasin Kita ingin memiliki lagi ekonomi di Banjarmasin Kita ingin mengedepankan lagi kesejahteraan masyarakat Dan kita ingin membangun semua potensi yang ada di Banjarmasin Yang sempat terpuruk pada saat pandemi COVID-19 Jadi itu harapan kami Tentahan tidak aman pun Kesejahteraan kami Sama Banjarmasin bangkit Kita akan tata kembali Ilham juga menyatakan Rencananya pasangan Haris Ilham Akan mendaftarkan diri ke KPU Banjarmasin Pada besok Jumat 4 September 2020 Sebelumnya Ilham akan melakukan jiarah ke Kubah Basiri Di Banjarmasin Barat Rizna Banjar TV Menangan paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Haris Ilham sudah dibentuk dan siap menangkan pil wali Banjarmasin Desember mendatang Tiga partai politik mendeklarasikan dukungan Yakni partai Gerindra Partai Persatuan Pembangunan Dan partai Bulan Bintang Plus Hanura sebagai partai non-parlemen Gabungan partai-partai ini menamakan diri Koalisi Banjarmasin bangkit Dipilihnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Haris Maki dan Ilham Nur Karena melihat sosoknya yang telah kenyang pengalaman di birokrasi dan kedewanan Usaini yang merupakan ketua tim pemenangan Haris Maki Mengaku sudah menyiapkan posko pemenangan berlokasi di jalan Gatut Subroto Banjarmasin Timur Pemenang masih bangkit Bapak Haris Maki yang terbuka Kemarin sudah melakukan rapat dan telah membuat ketemuan tim pemenangan Di Sobok Dalam waktu dekat kami akan menerbukan seluruh pesan ketemuan tim Dan kita akan menjaga kami untuk pemenang masing Bersama dengan penyamparan pasangan calon yang kami usut Tim pemenang akan membentuk tim untuk sempurna yang bekerja Dan insya Allah dalam waktu dekat sudah akan berposko pada tim pemenang Kata Banjarmasin Di posko kita di jalan Gatut Subroto Di Sobok Seolah itu ada satu barukan disiapkan di posko pemenangan Harisnya Mudah-mudahan di posko itu kita akan sama-sama menerbukan Malah bagaimana masakan kita bisa diterima masyarakat Dengan punya pesimisnya dan program-program yang terpunya Menjadi harapan warga Banjarmasin sehingga lebih baik lagi Ditambahkan Husa ini pihaknya sebagai tim pemenangan Dari Koalisi Banjarmasin Bangkit Optimis Bisa memenangkan paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Haris Maki dan Ilham Nur Rizna Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.